Halo Malaysia, terima kasih karena memilih channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini dan isu-isu semasa setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like dan share. Aktifkan juga lonceng notification agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terkini daripada channel ini. Nusin menyatakan rasa syukur atas pelantikannya sebagai Menteri Kanan yang baru. Hishamuddin dalam kenyataan berkata dia akan mengetuai kelas keselamatan selain membantu Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dalam pelaksanaan Plan Pemulihan Negara PPN. Terima kasih yang amat berhormat Perdana Menteri di atas kepercayaan melantik saya selaku Menteri Kanan Luar Negeri. Dengan pelantikan ini, saya akan mengetuai kelas keselamatan selain membantu yang amat berhormat Perdana Menteri dalam pelaksanaan Plan Pemulihan Negara. Saya sedar dan insaf dalam berdepan pandemik COVID-19, tanggung jawab dan harapan rakyat cukup besar. Insya Allah saya akan gelas tanggung jawab ini sebaiknya. Saya juga percaya hanya dengan stabiliti, kesatuan dan kerjasama daripada semua pihak, kita mampu keluar daripada krisis ini bersama-sama katanya dalam satu kenyataan menurut Facebooknya petang ini. Hishamuddin berkata demikian mengulas pelantikannya sebagai Menteri Kanan yang baru bagi mengambil alih tugas kelas keselamatan yang dikendalikan oleh Ismail Sabri Yaakub. Ini selepas Ismail dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri oleh Muhyiddin. Bagaimanapun, Ismail akan tetap memegang portfolio sebagai Menteri Pertahanan. Perdana Menteri juga bersetuju supaya Hishamuddin membantunya dalam pelaksanaan Plan Pemulihan Negara. Pelantikan ini telah disembah maklum kepada yang di-Pertuan Agung dan berkuat kuasa serta merta. Mengulas lanjut, Hishamuddin berkata apa juga jawatan dan kedudukan yang diamanahkan, pendirian yang tetap sama yaitu mahu bekerja demi rakyat dan negara dengan seikhlas hati. Percayalah, apa juga jawatan dan kedudukan yang diamanahkan, pendirian saya tetap sama, hanya mahu bekerja demi rakyat dan negara dengan seikhlas hati. Saya berdoa semoga Allah SWT meredai ketentuan ini katanya. Sekian berita, kita jumpa lagi. Bye-bye. sub indo by broth3rmax